Terima kasih Saya ucapkan salam, saya jawab sendiri biar pahala saya banyak Kita berbagi pahala sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera, saya Cak Lontong Salam lemper Tepuk tangan yang paling meriah untuk sekolah vokasi UGM dan juga UGM yang luar biasa Ini adalah horsestra yang sangat luar biasa karena dalam rangka DS ke-10 sekolah vokasi Dan juga DS yang ke-70 untuk UGM Saya sebenarnya dulu memimpikan diwisuda di sini Tetapi hanya sekedar mimpi karena saya keburu bangun Jadi gak sampai Malam hari ini hadir Bapak Rektor Pak, selamat malam Pak Pak Panut beliau, saya ikuti tadi sambutan beliau Profesor Panut Mulyono luar biasa Cuma pantunnya yang saya tadi agak bingung Semua kan pantun ya Prof Panut tadi pantunnya ke pasar membeli durian Sekolah vokasi memang keren Loh, ke pasarnya ngapain gitu Tapi yang namanya profesor itu tidak salah Karena itu hanyalah pendapat baru, bukan sesuatu yang salah Descending opinion untuk profesor Jadi bukan salah Makanya saya ingin jadi profesor Karena profesor itu gak pernah salah Kalau salah itu hanyalah pendapat baru Makanya saya bangga sekali bisa hadir di sini Gak tahu kalau saya mau game Walaupun saya gak pernah kuliah di sini Tapi kayak ada hubungan yang gak bisa dijelaskan gitu Bener Ini pertama kali saya diundang di acara DSUGM Tapi rasanya kayak belum pernah ketemu sebelumnya Ini perasaan susah untuk dijelaskan Dan ini menarik sekali Di acara Rangkaian acara DSUGM Sekolah vokasi UGM ini yang diundang Pelawak, komedian Ini menunjukkan bahwa UGM ini semua sivitas akademinya Semua imannya sudah mantap Lu bener Kalau acara sepenting DSUGM yang diundang pelawak Berarti imannya sudah mantap Karena kalau yang diundang masih Ustadz Itu berarti imannya masih lapil Ya kan Imannya sudah mantap Makanya sering-sering undang Gak usah nunggu DS juga Pak 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 undang Pak Terima kasih juga saya ucapkan pada senior saya Pak Anggita Bimanyu Mas Anggita Dimana Mas sehat mas Sudah lunas Terima kasih Bersanda beliau itu Kalau sama saya sudah menganggap seperti Keluarga lah Karena saya pernah Ketemu masuk ruangan beliau Begitu masuk langsung berdiri Mas Anggita Keluarga Keluarga Dianggap keluarga saya Kenapa? Diusir Itu disuruh keluar ya Pantesan saya ditarik security Betul Makanya Prof. Pandut juga seperti itu Saya dan beliau ini sudah kena lama Makanya tadi sore waktu berjumpa beliau Saya siapa? Prof. Pandut Terus beliau lama gitu mengenali saya Siapa kamu ya? Kena lama? Begitu Karena kalau saya siapa? Prof. Pandut Eh Cak Lontong Nah itu kan namanya kenal cepat Nah Ini karena beliau tadi Kamu siapa lama? Jadi kenal lama Itulah Dan hubungan emosional kita sangat deket Saya dengan beliau itu Hubungan emosionalnya deket Makanya kalau Deket-deket saya Beliau sering emosional Makanya Ini Kalau kita lihat Sengaja beliau duduknya Agak ke belakang takut emosi Tapi saya akan Sapa terlebih dahulu Ini berkaitan dengan nama Jadi saya mohon maaf Saya akan membaca Dan untuk Ini Dan untuk Untuk membaca Saya perlu kacamata Bukan apa-apa Saya Ini kacamata Gak ada yang punya Saya bukan pamer Bukan Bukan limited edition Bukan Jadi di ruang tunggu belakang Ada kacamata kan Ini punya siapa? Saya tanya Gak ada Terus Saya pakai Makanya gak ada yang punya Kalau ada yang punya Kan dipakai sama yang punya Saya ingin Menyapai yang terhormat Rektor UGM Prof Professor Ingenior Panut Mulyono M Deng IPU ASEAN Eng Luar biasa Saking pintarnya itu Gelarnya sampai Baca aja capek Ini belum mendapatkannya ya Mendapatkannya luar biasa Nama membawa rasa Prof Panut Para dosen dan mahasiswa Pasti manut Jadi Makanya beliau apa Mulu Makanya beliau cocok Tadi pagi saya datang di Jogja Langsung disambut Langsung oleh dekan sekolah vokasi UGM Luar biasa Bapak Wikan Sakarinto STMSC PhD Wah anak gelarnya Kalau dosen ini orang pintar-pintar gelarnya Panjang-panjang Saya Sebenarnya juga lulusan teknik Cuma saya di TS dulu ya Jadi Saya itu insinyur Yang bisa saya banggakan adalah Mungkin saya salah satu pelawak yang bergelar insinyur Mungkin Salah satu ya Bukan satu-satunya Salah satu Jadi kalau kumpul pelawak Saya bangga Karena mungkin saya salah satu pelawak yang bergelar insinyur Tapi celakanya Kalau kumpul teman-teman insinyur saya Saya jadi minder Karena satu-satunya insinyur yang jadi pelawak hanya saya Jadi Itu dua sisi yang merepotkan saya gitu Tapi Alhamdulillah Sekarang saya sudah Nggak canggung lagi Kalau ke insinyur-insinyur kumpul Karena memang saya nggak pernah datang Bapak Wikan Sakarinto Wikan Wiswi tadi dekan Beliau ini Pak Wikan tadi mana main musik Piano tadi Pak Wikan Oh di samping Pak Sakarinto Sampai sekarang masih mikirin mahasiswato Wah Saya tadi banyak bertukar pendapat dengan beliau Sebenarnya beliau yang banyak cerita sih Saya mendengarkannya Bagaimana sekolah vokasi Ini luar biasa Dulu kalau di tempat saya kuliah Ada juga FNGT Dulu disini ada juga D3 kan Sekarang Sekolah vokasi D4 Pak ya Nah Sembilan puluh persen Hampir ya tadi ya Musiknya dari UGM ya Pak Wikan ya Luar biasa Padahal Setahu saya Minggu depan Ini kan sudah mulai ujian Betul Latihan musiknya aja Luar biasa Saya yakin butuh waktu yang lama Jadi nanti Kalau mungkin nilai mereka gak bagus Ada alasan karena Sibuk latihan Jadi ada keuntungannya juga ini Orkestra ini Saya sudah optimis nilainya jelek gitu ya Padahal gak ikut latihan Ketua panitia kita Ibu Fitri Damayanti Berhitung S.E.S.S.M.S.C Fitri Bu Fitri Mana Bu Fitri Bu Selamat malam Bu Fitri itu Fintarnya seorang putri Dan Berutu itu Berusaha Selalu menjadi nomor satu Tepuk tangan buat saya Saya kan belum tadi kan Yang tadi saya sebutkan Sahabat saya juga Bapak Anggito Abimanyu Luar biasa Tepuk tangan buat beliau yang di Wah Eh jangan loncat Jangan loncat Oh enggak Nama beliau juga luar biasa Anggito Anggaran kegiatan kudu ditoto Makanya beliau itu sering dipercaya Untuk memegang anggaran Memegang dana Karena bisa Menjaga dan menoto Seperti Abimanyu Agar bisa muncul Ide-ide yang mantap Dan nyu Wah Mekso ya Mekso ya Tapi pas kan Pas Saya dulu saking pengennya Kuliah di UGM ya Akhirnya saya dulu Waktu kuliah di Surabaya Itu saya sempat punya pacar Mahasiswi di UGM Bener Boleh tepuk tangan buat mantan saya Dia di Peternakan dulu Peternakan Tapi saya Ada yang dari peternakan? Ada Tapi saya enggak sampai Dua semester Akhirnya kita putus Karena saya sering mendapat Masukan dari Teman-teman Jangan pacaran Sama anak peternakan Memang anaknya pendiem Diam-diem Tahu-tahu bertelur Katanya kita bisa Saya jadi takut Makanya dengan alasan itu Akhirnya kita berpisah Di Bukas ini juga ada Kehutanan Pak ya Luar biasa Terus terang Seperti saya sampaikan Jangan berharap Nanti Anda jadi Tarsan Gitu ya Karena toh Bisa tidak Sesuai dengan Bidangnya juga Yang namanya Kehutanan Tidak harus kerja di hutan Buktinya sekarang Yang memimpin Indonesia Juga dari kehutanan Ya kan? Ini bukti Makanya Tetap semangat Kuliah sebaik mungkin Dan jangan sampai Jadi seperti saya Karena nanti Saingan saya jadi banyak Saya bangga Tadi saya juga Diberi informasi Di Vokasi ini Ada syarat-syarat Bahwa kemampuan Bahasa internasional Bahasa Inggris Juga ditingkatkan Pak Wigan Tufelnya Berapa tadi Ustaz? 550 Pak ya Pencapaian Tufel Saya dulu Wah Nanti Anda minder Kalau saya sampaikan ya Karena saya memang Saya bukan Tidak bisa Bahasa Inggris Saya cuma ingin Menunjukkan Berapa cintanya Saya pada Indonesia Jadi Kalau saya kemana-mana Termasuk ke luar negeri Saya gak bahasa Inggris Saya ingin tunjukkan Pada dunia Bahwa cak lontong Gak bisa bahasa Inggris Bukan berarti Saya gak mau belajar Saya itu orang Yang tidak pernah Lelah belajar Cuma Saya hitung-hitung Saya sudah tiga kali Merasa tertipu Gara-gara pengen Belajar bahasa Inggris Pertama Secara waktu Saya susah Untuk ikut kursus Makanya saya Untuk didak Saya beli buku Saya ke toko buku Buku termahal Untuk pinter bahasa Inggris Saya beli Ini cak Rahasia Menguasai bahasa Inggris Saya beli Saya buka Sampai rumah Kosong Gak ada isinya Saya protes Ini katanya Rahasia Menguasai bahasa Inggris Gak ada isinya Namanya juga Rahasia cak Kalau ditulis Nanti rahasianya Bocor Sekali tertipu Tidak menyurutkan Semangat saya belajar Saya minta lagi Yang lebih mahal Ini ada cak Lebih mahal Gak apa-apa Belajar bahasa Inggris Kilat Saya beli Saya sudah curiga Saya intip Oh ada tulisannya Saya bawa ke rumah Benar ada tulisannya Mulai halaman pertama Sampai terakhir Tulisannya apa Flash Jadi bahasa Inggrisnya Kilat itu Flash Saya hanya tahu Bahasa Inggris Kilat Kata yang lain Gak tahu saya bahasa Inggrisnya Dua kali tertipu Tetap semangat Balik lagi saya Sekarang gini deh Yang paling mahal Buku biar pintar bahasa Inggris Mana disini Kalau ini mahal Gak masalah Saya beli 30 menit Lancar berbahasa Inggris Saya beli Dan ini yang akhirnya terbukti Karena sampai di rumah Dalam waktu 30 menit Saya lancar bahasa Inggris Menit ke 31 Gak bisa lagi Lancarnya tuh Cuma 30 menit Tahu gitu kan Saya irit-irit Ngomongnya ya kan Sudah Sejak itu Saya gak mau Belajar bahasa Inggris Bukan berarti Saya gak bisa Saya itu Apa ya Kalau sudah ngomong Bahasa Inggris Susah berhenti Makanya daripada Saya susah berhenti Mending tidak saya mulai Itu prinsip saya Sejak itu Saya gak mau Belajar bahasa Inggris Bukan berarti Saya gak bisa Saya itu Apa ya Kalau sudah ngomong Bahasa Inggris Susah berhenti Makanya daripada Saya susah berhenti Mending tidak saya mulai Itu prinsip saya Tapi tetap Ini seperti Yang ada dalam Pemikiran Dosen-dosen kita Itu pengen Anak didiknya Lebih maju Saya juga gitu Anak saya harus Lebih maju dari Bapaknya Bapaknya gak bisa Bahasa Inggris Gak apa-apa Yang penting Anak saya jago Makanya kalau di rumah Mungkin kalau Anda Nanti suatu saat Mampir ke rumah saya Senin sampai Jumat Di rumah saya Ada aturan Semua anggota keluarga Berkomunikasi Harus dalam Bahasa Inggris Senin sampai Jumat Satu kata Tidak bahasa Inggris Denda 10 ribu Saya terapkan gitu Sabtu Minggu baru bebas Pakai bahasa apa aja Karena saya di rumah kan Sabtu dan Minggu Jadi Kalau bikin peraturan Jangan merepotkan Diri kita sendiri kan Kalau setiap hari Bahasa Inggris Saya paling banyak Bayar denda nanti Ya kan Tapi yang penting Anak saya jago Bahasa Inggris Membuat saya bangga Penting sekali Dan Anda harus bangga Menjadi warga negara Indonesia Saya bangga Saya gak tau apakah Indonesia Bangga punya warga Seperti saya Ketawanya menghina Kalau ketawa bareng Itu saya Bangga gitu Kalau ketawa telat gitu Terhina saya Ini pengalaman saya Awal-awal dulu saya Tampil di depan banyak orang Yang saya takutkan itu hanya satu Saya takut kalau gak ada orang yang tertawa Itu awal-awal Saya takut kalau gak ada orang yang tertawa Tapi ternyata Dengan berjalannya waktu dan pengalaman Lebih menakutkan Ada suara tertawa Tapi gak ada orangnya Saya kembali ke pengalaman saya Saya sampai mana tadi cerita Ini gak ada yang bisa mengingatkan Kan padahal kita hidup ini untuk saling mengingatkan Terus hidup Anda Anda gunakan untuk apa Kalau mengingatkan Saya ingin sampaikan Siapa gak Tiga Mungkin tiga atau empat bulan yang lalu Saya dikirim wakil Indonesia Ada diskusi negara ASEAN Di Kuala Lumpur Saya dikirim Saya gak tahu siapa yang ngirim Tiba-tiba saya di sana Jadi Di diskusi negara ASEAN ini Yang perlu kita Pikirkan bersama Bahwa kadang-kadang Bukan kadang-kadang Banyak delegasi negara ASEAN lain Yang sudah memandang Indonesia Dengan sebelah mata For example Ada empat contoh For example Berarti bahasa Inggris saya sebenarnya Gak benar-benar amat gitu ya Sebagai contoh Ketika diskusi Tiba-tiba ada Wakil dari delegasi Malaysia Bukan waktu itu Dari Vietnam Delegasi Vietnam Mempermasalahkan Prestasi sepak bola Indonesia Kita harus tepuk tangan Ya ini Di SEA Games Indonesia Masuk final sepak bolanya Tepuk tangan buat Garuda Indonesia Kita harus bangga itu Karena ini kejadian Empat bulan yang lalu Vietnam itu mempertanyakan Prestasi sepak bola Indonesia Saya sebagai orang Indonesia Saya sebagai orang Indonesia Merasa terikir singgung Di diskusi yang tadinya Saya tertidur Tiba-tiba saya bangun Dan Orang Indonesia itu gitu Kalau diskusi terlalu enak itu ketiduran Saya emosi Vietnam Itu merdekanya aja duluan kita Daripada Vietnam Dia mempertanyakan Prestasi sepak bola kita Saya katakan Di seluruh dunia Bukan hanya di ASEAN Seluruh dunia Tidak boleh ada yang sombong Soal sepak bola dengan Indonesia Sebutkan negara mana Brasil Lima kali juara dunia Silahkan Jerman empat kali Boleh Tidak ada yang larang Perancis Tiga kali Silahkan Tapi Brasil Pernah kalah dari Jerman Jerman juga pernah kalah dari Perancis Perancis sering kalah dari Brasil Tiga juara dunia hebat Pernah saling mengalahkan Tapi dari tiga juara dunia Belum satu pun Bisa mengalahkan timnas Indonesia Berarti yang paling hebat siapa? Timnas Indonesia Kita pertahankan Jangan pernah mau bertanding dengan mereka Karena itulah satu-satunya cara Supaya kita tidak terkalahkan Ini adalah cara-cara optimis Dengan metode minimalis Loh iya kan Di Indonesia Ingat beberapa tahun yang lalu Sepak bola dibekukan oleh pemerintah Di Indonesia Berarti kita punya teknologi luar biasa Punya kulkas segede lapangan bola Negara lain tidak ada yang bisa membukukan sepak bola Indonesia bisa Wow Indonesia gitu loh Saya jawab seperti itu Orang Vietnam diem Tidak bisa membantah Karena saya ngomongnya bahasa Indonesia Dia kan tidak tahu Mau ngomong apa dia Yang penting dia tidak males Saya sudah bangga ya kan Baru duduk belum lima menit Delegasi Malaysia Ikut-ikutan Oke Anda boleh bangga dengan sepak bola Tapi ingat Mungkin bapak-bapak yang tahu Mungkin adik-adik perlu membaca juga Cari informasi sebanyak-banyaknya Sering googling di Yahoo Biar informasi kita Ini mahasiswa sekolah fokasi Kok gaptek gak pernah googling di Yahoo Googling di mana? Google Berarti kalau di Yahoo Anda yahing gitu Saya Kalau mau googling Saya masuk yahoo.com dulu Baru saya ketik google.com Ini lebih cepat Karena apa? Google Nyariknya Dibantuin sama Yahoo Jadi lebih cepat ketemu informasinya Coba cara seperti itu Jadi masuk yahoo.com dulu Baru ketik google.com Atau sebalik yang masuk google.com Baru ketik yahoo.com Itu lebih cepat Lebih cepat menghabiskan kota gitu Nih Saya katakan Malaysia mengatakan begini SDM Sumber daya manusia Indonesia Kualitasnya katanya menurun Menurut mereka Karena apa? Secara data mereka menyebutkan Tahun 60 Tahun 70 Sampai awal 80 Malaysia itu masih import Mendatangkan tenaga pengajar Tenaga guru dari Indonesia Tapi tahun 90an Tahun 2000an Yang didatakan Asisten rumah tangga Mereka mengatakan Berkesimpulan bahwa SDM Kualitasnya di Indonesia ini menurun Saya emosi lagi Data tidak bisa dibantah Memang betul Dulu yang mereka import guru Sekarang mungkin banyak Asisten rumah tangga Tetapi bukan Kesimpulannya Kualitas SDM orang Indonesia Yang turun Tetapi apa? Selera orang Malaysia Yang turun Dulu sukanya guru Sekarang sukanya pembantu SDM kita tetap hebat Selera mereka yang turun Kok yang disalahkan SDM kita? Mikir Makanya banggalah Menjadi warga Indonesia Banggalah menjadi orang Menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia Yang luar biasa ini Saya tidak sendirian Karena saya juga membawa Salah seorang pemain orkestra Ini teman saya ini Ini teman saya ini Walaupun sederhana Tapi pemusik Ya benar Mas Nanti awal Januari Awal Januari 2020 Mas Tatok teman saya ini namanya Orangnya sederhana Tapi nanti awal tahun Akan dikirim wakil Indonesia Ke Spanyol Ke Madrid Ke Madrid Spanyol Kita akan menang Karena mau diadu dengan banteng Di sana Mas Tatok teman saya ini namanya Orangnya sederhana Tapi nanti awal tahun Akan dikirim wakil Indonesia Ke Spanyol Ke Madrid Ke Madrid Spanyol Kita dah akan menang Karena mau diadu dengan banteng Di sana Kak Lontong bikin malu Nyanyi Oh nyanyi Makanya saya hadir di UGM ini Karena beliau Pak Rektor Pak Pandut Mulyono Pak Pandut Mulyono Oh kenal Beliau buat saya bukan orang asing Akrab Pak Pandut akrab Bukan beliau ini orang Indonesia Bukan orang asing Kalau itu semua juga paham Beliau orang Indonesia Saya pikir bukan orang asing itu akrab Kak Lontong gak tahu Saya memang kagum beliau Memang cita-cita saya dari dulu ya Kepingin jadi Rektor UGM Seperti Bapak saya Loh Bapakmu dulu Rektor UGM? Bukan Bapak saya juga kepingin Ini logika umum ya Kalau ada orang ngomong Saya punya cita-cita Kepingin jadi Rektor UGM Seperti Bapak saya Itu biasanya yang berbicara seperti itu Bapaknya dulu Rektor UGM Gitu kan ya Jadi cuma sama-sama pengen Sama-sama pengen Saya kepingin Bapak saya juga kepingin Jadi samanya di pengennya itu Iya Berarti satu keluarga kamu gak ada yang tercapai cita-citanya ya Makanya saya kagum beliau ini Pak Pandut Mulyono Walaupun gak kesampean Anak saya yang pertama Saya kasih nama Panut Mulyono Wah setidak-tidaknya Setidak-tidaknya Menular Cita-cita tercapai Seneng juga dong kamu Saya seneng istri saya marah Kenapa? Kenapa dikasih nama Panut Mulyono? Oh kamu gak tau Beliau tuh Rektor UGM Wah istrimu itu suruh buka informasi di internet gitu loh Anak kita kan cewek Pak Kalau ini kamu yang gak tau tok Wah kebangetan Mohon maaf nih Prof Nama beliau itu cocoknya untuk laki-laki Masa untuk perempuan gak cocok namanya Gak bisa kalau saya udah terlanjur kagum Nama beliau gak boleh hilang Terus? Nama cewek tetap saya kasih Siapa? Di depan saya tambahin Siti Terus nama anakmu sekarang? Siti Panut Mulyono Iya Cak Meksuh Tapi memang sejarah Cak Saya juga lulus kuliah Walaupun saya gak kuliah disini Kamu gak kuliah disini? Saya gak kuliah disini Saya kuliah di Universitas Pancasila Ambil apa dulu? Saya ngambil sila ketiga Persatuan ya Spesifik kamu ya? Luar biasa Iya Cak Begitu saya Sebelum lulus kuliah Sudah diajak menikah Sama sarjana lulusan UGM Kamu gak bisa kuliah Setidaknya punya pasangan lulusan UGM Saya gak mau Kenapa? Dia lulusnya tahun 70 Cak Udah tua banget Cak Lulusnya kamu sebutin dulu Harusnya tahunnya Belajar itu yang bener Semangat belajar Gue belajar itu kan Agama mengajarkan Belajar itu dari mulai lahir Sampai akhir hayat Terus belajar Mulai lahir sampai Yang lahat Sampai akhir hayat Bener Kakek saya itu umurnya 95 Masih belajar 95 tahun Oh belajar terus? Uh luar biasa loh Belajar apa waktu itu? Sekarang belajar jalan Kalau itu habis terkena struk Itu bukan Itu kan belajar juga Itu memang mau gak mau harus berjalan Memang apa Pencetak sarjana-sarjana Apalagi ini Sekolah vokasi ini Ya wapakal tenaga-tenaga Alis semakin banyak Ya betul Saya kepinggi seperti ini Anak saya susah diarahin Anak saya yang SMP kelas 1 Padahal sudah saya sekolahkan Di SMP luar negeri Wih Mana? Ke Singapura gitu? Bukan Di negeri gak diterima Dia saya sekolahkan di luar negeri Jadi Itu namanya sekolah swasta Bukan luar negeri Kalau luar negeri itu abroad Abroad Di luar negeri Bukan Negeri gak diterima kan harus di luar negeri Nah itu namanya swasta Buang delcak minta ampun Ya memang harus dididik Ini tatu sebelah kanan SMP sudah ditatu SMP ditatu kepala naga Kamu ini bahasa SMP Pakai tangan ditatu kepala naga Hapus Nah itu disiplin Eh besoknya tangan kiri Ditatu kepala singa Wah Gak kapok Ya ampun Kepala naga gak boleh Kepala singa sekarang Hapus Hapus Minggu depan dadanya Ditatu kepala sekolah Ini mohon maaf Kalau tattoo itu kepala naga Orang lihat yang langsung tahu ya Wih kepala naga Kepala naga Kalau kepala singa Wuh kepala singa Nah terus kalau kepala sekolah Wuh Sapa Yang kenal cuma lingkungan sekolah Ampun Memang anak itu harus dididik hati-hati Saking bandernya gak tahu bergaul dengan siapa Pulang sholat jumat Bawa sendal orang ya Pak Masya Allah Aku kan gak bikin malu Sini kamu Kamu sholat ibadah yang bener Jangan bawa sendal orang Kamu kan tahu Papa butuh sepatu Eh kamu itu bukan memarahi Itu kamu target namanya Eh kalau bisa pesen yang ukuran 46 ya Aku malah order ya Pak Cak Londang itu Memang mendidik itu hal yang tidak mudah Kamu mendidik anak aja Apalagi di sekolah vokasi UGM ini tugas dekan tugas dektur Mendidik mahasiswa segini banyaknya itu Makanya kita tepuk tangan buat beliau-beliau Kamu anak cuma tiga aja mendidiknya Anakmu itu selama bulan Ramadan kemarin gak pernah puasa Fulca Loh ini orang tua Siapa bilang pun Orang tua kalau gak memperhatikan anak Gampang dibohongi gini Kok bisa Setiap jam 2 siang saya lihat anakmu itu diwartek makan Loh Loh saya mesti jam 2 siang saya lihat Duh ini anaknya Tato gak puasa makan Saya lihat sambil rokokan Ini anak gak diajari apa ya Lihat sambil rokokan Cak Londang malah gak puas Tapi sekarang setelah saya didik Wai Hebat Sekarang lagi kuliah di pertanian Nus Sambil pertanian Sudah bisa mengawin silangkan tanaman Oh eksperimen Eksperimen Apa aja Ini tebu, kelapa, sama singkong ini dikawinkan Jadi apa Kolak Hei coba kamu cek Itu kayaknya bukan kuliah di pertanian Tapi di Tata Buga Iya Cak Tebu, kelapa, singkong jadi kolak Ngopo Ya iya Kalau itu ke anak saya yang masih SMA aja sudah hebat juga Buah-buahan Oh buah-buahan Jeruk sama pisang dikawinkan 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 Jadi apa Enggak jadi orang tuanya gak setuju Suruh kawin lari ya kalau bisa jadi Kalau saya ini memang orang perikanan Jadi saya dari Akademi Perikanan Sidoarjo Jadi kalau soal ikan saya paham Paham Nah sebutkan Justru saya lulus kuliah itu Sebutkan pengen dapet sepeda gak Malah kayak Pak Jokowi Justru setelah saya kuliah perikanan saya tahu Ternyata ada ikan yang sangat dianjurkan untuk tidak dikonsumsi Apa? Semua ikan bagus proteinnya tinggi Ada yang gak boleh Ada yang di Ikan nila Kok bisa? Gara-gara nila sedikit Rusak susu sebelahnya Sebelahnya? Sebelah gak? Iya gak? Kenapa? Waktu habis Alhamdulillah Wah Dua hal yang hari ini saya syukuri Yang terakhir ini Waktu habis tadi Yang pertama Kling embanking sudah lunas tadi Masih mikir honor Enggak lah Kalau buat UGM terus terang Buat mungkin nanti acara-acara berikutnya Kalau UGM ingin bikin acara Terus terang saya gak pernah mikir honor Gak pernah mikir Yang namanya bayaran untuk UGM Karena yang mikir kan yang ngundang Saya kan Saya kan tinggal terima Ngapain ikut mikir Sama Jadi kita akan lanjutkan lagi Pertunjukan yang luar biasa Mungkin hanya disini Saya bisa menghibur Kalau ada kata-kata yang salah Mohon dianggap benar Loh Ya kan kita hanya bisa memohon Karena tak ada gading yang tak retak Betul Jadi kami mohon maaf Atas keretakan keluarga gading Sehingga Apa? Loh Tak ada gading yang tak retak Loh ya mohon maaf Atas keretakan Sama keluarganya Gisel Apa ingin si keluarganya Gisel Tak ada gading yang tak retak Jadi atas nama keluarga besar gajah Kami mohon maaf Tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak Kalau ada sumur di ladang Boleh kita menumbang mandi Kalau ada umur yang panjang Mari kita gali sumur di bulak sumur lagi Sukses untuk sekolah Vokasi UGM Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih